selamat datang di final dari Piala Menpora Liga Anak Indonesia U12 2024 kini kita sudah tiba di babak final dimana akan mempertemukan pertandingan yang menjamu antara SSB ASAPRO melawan SSB ASAPRO masih bersama siapkan saya yang tentunya akan memandu dan juga menemani pemirsa semua untuk menyaksikan laga final di sore hari ini kita melihat bagaimana komposisi pemain dari kedua tim keduanya memiliki pemain-pemain yang sangat compact sangat bagus, sangat baik sejauh ini permainannya terbukti dari SBM mereka memiliki seorang Muhammad Sanadil yang menjadi top score sementara sedangkan dari ASAPRO sendiri memiliki seorang di Bero yang sangat kuat dan sangat kekar yang bernama yaitu adalah seorang Muhammad Rayantaki ya tentunya ini suatu hal yang sangat menarik akan tersaji di mana keduanya selama babak grup belum pernah bertemu ASAPRO juga SBM ataupun SSB sejahtera dan berkah Martabura ini juga menjadi juara grup dari grup A keduanya merupakan sama-sama juara grup dan keduanya kini bertemu di babak final dan menariknya di ASAPRO ini belum mengalah sama sekali dan kita lihat apakah ini ASAPRO mampu menjuarai dengan anputer atau sebaliknya Martabura yang akan mengalahkan pertama kalinya pada ASAPRO ini prediksi yang akan terjadi di lapangan nanti seperti apa menurut Bung Ferry? ya tentunya yang akan tersaji dengan sangat menarik di mana persaingan top skor akan tetap berlanjut di mana top skor sementara dari Piala Menporal Liga Anak Indonesia yaitu Adil Hasan Adil Hasan sudah berada di atas dan juga akan beradu dengan Muhammad Rayantaki dan kini kita sudah mulai tersambung ke lapangan selamat menikmati 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 dan dan andre selamat menikmati selamat menikmati nomor selamat menikmati di laga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bung 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 Oleh para pemain Dari Asapro Soccer School Ini dia Sang keeper Yaitu adalah Muhammad Abraham Naufal Yang dipercaya untuk mengawal Mistar ataupun gawang Dari Asapro Soccer School Sedangkan Dari Ini dia sang kapten Dari tim Asapro juga Seorang Pareza Aisar Jauhari Dengan Gaya lengan yang sambil diperban Ini menjadi ciri khas Sebagai seorang Aisar tentunya Kita masih menunggu Apa yang Sedang dipersiapkan di lapangan Ini dia Sakti Trianata Salah satu pemain Yang akan Berjibaku di depan Bersama dengan Mahir Dan juga Seorang Rayan Taki Untuk mengobrak Abri Klinik Pertahanan Lawan Melihat permainan Baik dari Sanadil Hasan Dan juga Rayan Taki Keduanya memiliki ability Yang kurang lebih sama Ya betul sekali ya Dan tentunya Seperti yang saya katakan tadi Akan ada kejutan-kejutan Yang menarik ini Bahkan Saling menyerang ya nantinya Karena kedua penyerang ini Dari masing-masing klub Memiliki kekuatan sangat lebih Dan juga Baris pertahanan dari keduanya Ini sangat-sangat kompa Ini Bung Arel Betul sekali Kita saksikan Kali ini Nampaknya Kiko Bawak Kertama akan segera dimulai Kita masih menantikan Periwit dari Wasit Dan dimulai Kiko Bawak yang pertama Dan nampaknya Yang akan melaksanakan kick-off Adalah dari Tim SBM terlebih dahulu Countdown sudah dimulai Dan inilah dia kick-off Bawak yang pertama Mempertemukan Antara SSB Asapro SS Ataupun Asapro Soccer School Melawan SSB SBM Tentunya kita saksikan Para pemain Kini dari Asapro Soccer School Mencoba untuk membangun serangan Pendek bola berikan pada seorang Fareza Aesar Jauhari Pindahkan pada Sakti Kini dikuasai oleh seorang Rayan Taki Berjibak Kudia Oh baik Sekali dua yang dilakukan Dengan seorang Saudara Ahmad Rifainur Kini dikuasai oleh Sanadil Maksud saya Dikuasai Kini Dicuri saja oleh para pemain dari Tendangan langsung dari Bima Namun rupanya Upaya serangan perdana yang dilakukan oleh Asapro Upaya Ucapan selamat datang Melalui tendangan langsung dari Bima Masih belum berhasil Luar biasa Ini kerjasama yang dibangun Di menit-menit awal Oleh Asapro ini Sangat terlihat Dia Mengarir melihat Dari lini tengah Kemudian ke belakang Kemudian juga permainannya Tidak menonton ke depan saja Ataupun Tidak ke tengah saja Melainkan bisa Melakukan serangan Melalui sektor kanan Dan juga kiri Ya ada pergantian Memain terlebih dahulu Nampaknya keeper Kini ditarik keluar Digantikan oleh Seorang pemain Bernomor 46 Saksikan kali ini Para pemain Dari SBM Baik sekali Sanadil Hasan Sanadil 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 Hampir saja Sanadil Memberikan gebrakan langsung Seorang diri Hampir saja Asapro Kewelan Untuk menjaga Seorang Sanadil Dimas berikan bola Pada seorang Bima kini lolos Masih Bima seorang diri Dibayang-bayangi saja Oleh seorang Andi Kadwi Putra Langsung saja Dihalau bola Untuk keluar Lapangan Kita saksikan Kini Para pemain Dari Asapro Mencoba untuk membangun serangan Lemparan ke dalam Nampaknya akan dilakukan oleh Seorang Fahreza Kita saksikan Kini para pemain Dari Asapro Coba untuk membangun serangan Lagi-lagi Keluar bola Meninggalkan lapangan Sangat tenang sekali Para pemain Asapro Untuk Mendilai permainan Dan juga menjaga Ataupun melakoni Gaya main dari SBM Nampaknya kedua Kesebelosan ini Sudah Memang benar-benar layak Berada di partai final Ya Bung Aurel Serangan yang Dicoba Dari sektor kanan Barusan tadi Sangat luar biasa ini Ya Ini dia Dimas Alfar Hasibuan Yang akan Duet dengan Seorang Fahreza Untuk mengawal Lini di depan Ataupun trik Lini di depan Yang selalu menjadi Ancaman bagi lawan-lawan Dari SBM tentunya Berbahaya kali ini Umpan menukik yang cukup baik Ini dibayang-bayangi saja Oleh seorang Ahmad Nur Rifai Masih Ahmad Coba berikan bula ke belakang Berbahaya tadi Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang Idmamul Wafa Kini serangan balik Coba dilakukan Baik sekali Cepat Sekali dirinya berlari Seorang maher Masih maher Bima 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 Tendara langsung dari Bima Masih melebar Dan masih meleceng Di sisi kiri gawang Dari SBM Lagi-lagi ketika Ada sosok Bima Yang sedang Mendapatkan celah Mereka Bima ini Langsung akan Menusuh Luar biasa Apalagi memiliki Kekuatan dari kaki kanannya Bima Yang sangat luar biasa Menarik sekali Ini Dibaga-dibaga Pertamanya Terus sekali Kini angkat bola ke depan Siapa yang dituju Berbahaya pemirsa Tentunya masih terjadi duel disana Kini coba berikan umpan pendek Baik sekali kerjasama dengan Seorang Bima Masih berusaha berlari Kini dibayang-bayangi saja Oleh Amatur Rifai Meskipun harus terjatuh Kini karena kesulitan Untuk muantra bola Kita saksikan Dempan ke dalam Muhammad Rayan Taki Rayan Taki Masih berhasil Untuk dihalau Langsung saja dibuang Gerakan safety Langsung dilakukan oleh Itmamulwafa Lagi-lagi Sosok Rayan Taki Yang menjadi Mimpi guru Bagi Asyafro Bagi Ini Musuhnya ini ya Luar biasa ini Rupiah Kita saksikan Kembali lagi Masih Berhasil untuk Diantisipasi dengan Begitu baik Lempar ke dalam Berbahaya pemirsa Kembali lagi Masih berhasil Untuk diamankan Terjaga Jadi duel kali ini Sanadilasan Beruntung tadi Tendangan dari seorang Sanadilasan Masih Melambung Di atas Mister Gawang Dari Asapro Tentunya Saksikan Fahreza Angkat bola ke depan Masih gagal kembali Ini dikuasai oleh Seorang Rayan Taki Yang berduel Dengan seorang Sanadilasan Dua Calon top score Yang masih Mencoba untuk Mendulang gol Dan terjatuh Dan terjatuh Nampaknya Handsball Ini sangat Dengan seorang Rayan Taki Terus dikawal Rayan Taki Bersamaan juga Dengan Sanadilasan Kini dia berikan Bola ke belakang Fahreza SBM Berhasil Dimaksimalkan Dengan sangat Baik oleh Rayan Taki Ini dia clear Yang tidak sempurna Rayan Taki Tendang Menggunakan Kaki Berhasil Mengujam Gawang Dari SBM Luar biasa Nampaknya Rayan Taki Lagi-lagi Kita bahas Tadi ya Rayan Taki Ya Bu Aurel Kekuatan dari Kakinya Seorang Rayan Taki Ini pasti Akan menjadi Ancaman yang Sangat berarti Bagi tim Laman ini Ya Suatu P yang sangat Baik tadi Rayan Taki Berhasil Membawa Asapro unggul Mereka Lagi-lagi Mengambil Inisiatif Untuk melakukan Penyerangan Namun Kini rupanya Ada ancaman Hadir ke Kekuang Asapro Kini melalui Set piece Sepak pojok Yang akan diambil Oleh Ahmad Nur Rifai Nampaknya disana Masih kita nanti Karena apa yang akan terjadi Angkat bola Berbahaya tadi Oh Namun rupanya Sundulan dari sana Dilasan Tadi masih Melenceng Di sisi kanan gawang Luar biasa ini Serangan bertubi-tubi Tentunya juga Dari SSP Setara Martapura Tidak mau Ketika sudah tertigal Otomatis mereka akan Menambah semangatnya Ini Bung Aurel Kembali lagi Rayantaki Angkat bola ke depan Siapa yang dituju tadi Maksudnya kembali lagi Sanadil Hasan Oh Gerakan safety Yang sangat baik Dilakukan oleh Seorang Fahreza Esarjawari Dimana dirinya Langsung melakukan Sliding tackle Dengan sangat bersih Dan langsung melakukan Selebrasi tadi Ini suatu upaya Yang sangat baik Karena belum pernah Ada yang melakukan Main marking Langsung terhadap Seorang Muhammad Sanadil Hasan Tentunya ini sudah Disiapkan oleh Sosok pelatih Dari Asapro SS Karena memang ini adalah Partai-partai yang Sangat-sangat krusial Melihat komposisi Dari martabara ini Juga sangat-sangat kuat Terutama di Sanadil ini Bung Aurel Kembali lagi Rayantaki Berhasil mencuri bola Kini dikuasai oleh Pemain Bernomor punggung Tiga Yaitu adalah Seorang Muhammad Andika Dwi Putra Kini bola keluar Meninggalkan lapangan Menghasilkan Gol kick saja Rampaknya untuk Asapro Kini Para pemain Sudah Mulai berusaha Untuk kembali Menunjukkan performa Terbaik mereka Apalagi sekarang Asapro sudah mulai Unggul Ini menjadi suatu Hal Ataupun warning Bagi SBM Tentunya Karena mereka Kini tertinggal Dan mereka harus Segera bangkit Bung Ferry Ya betul sekali Nampaknya juga Ini ada sedikit Kebingungan Yang dilakukan oleh Anak Didi Dari Martapura Karena mereka Ini Kesulitan Membobol Lidik pertahanan Dari Sosok Asapro SS Kita saksikan Kali ini Pemirsa Bagaimana Suatu upaya serangan Yang nampaknya Coba kembali Untuk dihadirkan Melalui Set piece Tenahan bebas Yang nampaknya Akan diambil oleh Sang Kapten Fareza Aesar Jauhari Kita nantikan Bersama-sama Ini dia Peluang yang dimiliki Oleh Asapro SS Tentunya Kita nantikan Apa yang akan terjadi Tentunya Fareza Angkat bola Sudah Berbahaya Namun rupanya Masih Berada Di sisi Kiri gawang Dari SBM Nampaknya dari Martapura Masih belum bisa keluar Dari tekanan Ini Bung Are Lagi-lagi Dari tim Asapro SS Ini Mencoba selalu Menekan Kepada Geris pertahanan Dari Martapura Ini Kita saksikan Kali ini Opaya serangan Yang coba dibangun Coba kirimkan Uman ke depan Namun lagi-lagi Masih Berhasil untuk Dikuasikan Tendangan Langsung Oh Goal Subuh Muhammad Ryan Taki Tiba-tiba Menghadirkan Tendangan Gledek Super LDR Tentunya Ini dia Kita saksikan Tayangan ulangnya Ryan Taki Berhasil mendapatkan Mula Tiba-tiba Lakukan Tendangan Langsung Breng Langsung Masuk Menusuk Tajam Kedalam Gawang Dari SBM Dan membuat Asapro Unggul 2-0 Atas SBM Dari jarak jauh ya Bung ya Kita lihat dari Pertama kali itu Memang Ryan Taki Memiliki kekuatan Sangat lebih Dan ini harus Harus diantisipasi Diantisipasi oleh SBM Karena mereka Jangan sampai Melihat Ryan Taki Memiliki peluang Dari jarak jauh Jangan sampai Harus dijaga ketat Ini Ryan Taki Betul Sekali Sangat menarik Bagaimana Kiprah dari Asapro Di pertandingan Final kali ini Pertandingan yang Sangarat Akan gengsi Tentunya Keduanya Berusaha Untuk meraih Kemenangan Namun Tetap Silaturame Adalah yang utama Kita saksikan Kali ini Berikan umpan Kedepan Coba langsung Dialah Dimas Maher Tendang langsung Kedepan Maher Kembali Masih berhasil Diamankan Tadi Kini Menghasilkan Ataupun Berhasil Ditangkap Yang begitu Baik Angkat bola Kedepan Kembali lagi Dimas Antisipasi Yang dilakukan Oleh para Pemain belakang Dari Asapro Ini menjadi Kunci Bagaimana Menahan Dan juga Merdam Pergerakan cepat Dari seorang Sanadil Hasan Betul sekali Dan juga Dari Martapura Ini memang Harus benar-benar Mencoba Strategi lain Karena sangat-sangat Sanadil maupun Dari rekan-rekan Seteamnya Masih sangat kemalahan Ini Sanadil Hasan Hampir saja Sanadil Memberikan Ancaman yang Begitu berbahaya Ini dia Sanadil Hasan Salah satu Pemain Yang berada Di jajaran Topscore Dimana Sekarang Dia mengkoleksi Sepuluh gol Dan barusan Rayantaki Menambah dua gol Yang artinya Sekarang Perolehan gol Yang berapa Ini Kita masih Menunggu Update langsung Di lapangan Tentunya Bagaimana Upaya Serangan kiri Coba dibangun Rayantaki Kembali berlari Dari sektor Sebelah kiri Menyisir tentunya Berikan umpan Ataupun rupanya Masih berlakuan Tekukan Rayantaki 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 Satu Tidak cukup Dua Tidak cukup Rupanya Tiga Rayantaki Menyebabkan Torian Score Ataupun Torian Gol Yang dimiliki Oleh Sanadil Hasan Bu Ferry Ini menjadi Catatan penting Untuk Martapura Karena Melihat Sekil yang dilakukan Rayantaki Ini sangat kuat Ini Bu Aurel Dan tentunya Juga Bagi tim Martapura Ini harus Benar-benar Menjaga ketat Sosok Rayantaki Jangan sampai terlena Suatu hal yang perlu kita highlight Adalah Rayantaki Meskipun mendapatkan pressing Dia masih bisa Untuk melakukan tekukan Dia lakukan penetrasi Seorang diri Bahkan diberikan opsi Kedua Dimana hadir Seorang bimah Dia selesaikan juga Sendiri dan kini Ini menjadi Angin segar Dan juga Harap-harap Jemas Untuk seorang Yang disana dilakukan Karena sekarang Rayantaki Torian skornya sama Ataupun Torian golnya sama Kembali lagi Rayantaki Kini berduel Adu top skor Adu gengsi Adu kekuatan Rayantaki Bahkan ditabrak pun Masih dia yang berduel Luar biasa lagi-lagi Ini nampaknya Jangan sampai patah semangat Untuk Martapura Karena waktu masih cukup lama Dan skor masih bisa saja berubah Oleh karena itu Tetap semangat Meskipun Tertinggal jauh ini ya Bung Aurel Mempan ke dalam Fahreza Berikan satu bola pendek Dimas Alvar Hasibuan Angkat bola jauh Benar jauh Rupanya bolanya Tidak terarah ke gawang Tadi dan kini Menghasilkan Suatu Goal kick saja Bagi Tim SBM tentunya Ada miskomunikasi Tadi Under ball boy Tentunya Karena ada dua bola Di lapangan Angkat bola ke depan Siapa yang dituju Kali ini Rayantaki coba mengalah bola Namun rupanya masih berhasil Likwasnya dengan begitu baik Kembali lagi bola keluar Meninggalkan lapangan Kini adalah lempar ke dalam Tentunya untuk Assa Pro Baru Bawak pertama Sudah ada tiga gol Yang mereka serangkan Yang artinya Sebetulnya mereka Sudah memiliki Satu langkah Menuju kelar juara Ini Bung Ferry Betul sekali ya Ini semisal ini Bisa berakhir Sampai dengan Selesai Maka ini akan menjadi Poin yang sangat luar biasa Dan otomatis Akan mengunci juara Ya ini ya Bung Aurel Betul sekali Kita saksikan Kalau diserangan balik San Nadil Hasan San Nadil Hasan San Nadil Hasan San Nadil Hasan Oh hampir saja Tendangan spekulatif Dari San Nadil Hasan Hampir merobek Jelah Gawang Namun beruntung Masih berada Di sisi kiri gawang Yang dikawal Oleh seorang Muhammad Abraham Naufal Lagi-lagi Sosok San Nadil Hasan Ini akan menjadi Catatan juga Bagi tim Asaprus Karena mereka memiliki Kepatian yang sangat San Nadil Hasan San Nadil Hasan Gol Tidak mau kalah Dengan Rayan Taki Kini San Nadil Menambah Buni-buni gol Yang menjadi Sebelas Berbanding sepuluh San Nadil Gerakannya Selanjutnya Dan diakhiri Dengan tendangan Sangat amik Cantik Dan ciamik Bang Langsung masuk Kedalam Gawang Dan memperkecilkan Tertinggalan Menjadi 3-1 Berawal dari Kesalahan Lini belakang Dari Asaprus Ini mampu Dimanfaatkan dengan Baik oleh San Nadil Hasan Ini Bung Aurel Ya dan Nampaknya Laga di bawah pertama Setelah usai Skor sementara adalah 1-3 Ataupun 3-1 Untuk keunggulan Dari Asaprus SS Atas keunggulan Dari SBM Tentunya kami akan Kembali lagi Pemirsa Namun setelah Pesan-pesan Yang berikut ini Tetap bersama kami Dalam laga final Piala Menpora Liga Anak Indonesia U12 2024 Kembali lagi Kelapangan Pemirsa Masih dalam Lanjutan laga final Yang mempertemukan Antara Asapro Soccer School Melawan SSB SBM Tentunya Dimana Skor sementara Adalah 3-0 Sorry Maksud saya Adalah 3-1 Setelah ada Gol yang dicetak Tadi oleh seorang Sanadil Hasan Yang berhasil memperkecil Ketertinggalan Dan membuat dirinya Juga bertengger Masih Di jajaran Bapan top score Dan kini Ada peluang Bagi SBM Untuk Paling tidak Memperkecil Ketertinggalan Kembali Kita nantikan Bersama Sanadil Hasan Sang kapten Dari SBM Tentunya Ini dia Sanadil Hasan Mudah saja Untuk diamankan Oleh Muhammad Abraham Naufal Nampak Kini Para pemain Dari Asapro Coba Untuk menurunkan Tempo Permainan Bung Feri Tentunya Ini juga Karena memang Sudah Lebih Unggul Dari Dua Gol Tentunya Ini juga Harus Jangan sampai Terlalu Nyaman Berbahaya Berbahaya Maher Masih Maher Masih Berhasil Diamankan Oleh para Pemain Belakang Dari SBM Tentunya Kita saksikan Kali ini Bola keluar Meninggalkan Lapangan Pemirsa Lemparan Kedalam Kali ini Untuk Asapro Soccer School Melalui Sang kapten Fahreza Angkat Bola Sudah Siapa Yang dituju Kali ini Kembali Lagi Ada Maher Berikan Saja Ke Belakang Masih Ada Rayan Taki Mendelay Permainan Cermat Sekali Rayan Taki Tidak Ingin Terburu-buru Untuk Memberikan Bola Kedepan Tapi Ketika Kesulitan Dia Memberikan Bola Kebelakang Kita Saksikan Baik Sekali Seorang Fahreza Kirimkan Umpan Ketengah Berbahaya Oh Suatu Halawan Ini Blunder Yang Adalah Para Pemain Dari SBM Coba Bangun Serangan Kerjasama Tadi Maksudnya Seorang Amat Nur Rifai Ataupun Rekanya Tadi Itu adalah Pemain Nomor Punggung 10 Isyad Bersama Dengan Seorang Sana Dirasa Namun Gagal Lagi Lemparan Kedalam Kali Untuk Asa Pro Soccer School Melalui Seorang Muhammad Rayan Taki Sang Pemain Yang Berhasil Mencetak Hat-trick Hat-trick Saksikan Para Pemain Dari Salah satu Pemain Yang Menjadi Spotlight Muhammad Rayan Taki Dan Kini Menjadi Gol Tentunya Harus Ada Solusi Bagaimana Caranya Harus Bisa Mengisolati Bung Ferry Betul Sekali Bung Ariel Namun Selain Rayan Taki Ada Salah Satu Yang Harus Diperhatikan Yaitu Sosok Bima Ketika Rayan Taki Menyerang Melewati Sektor Kanan Ini Kadang Seolah Bima Akan Menerima Bula-bula Ribbon Ini Biasanya Kita Saksikan Kembali Gini Apa yang Terjadi Di lapangan Masih Kita Nantikan Nampaknya Ada Visual Reply Yang Coba Diperlihatkan Ataupun Digunakan Oleh Wasid Dalam Menentukan Hal Seperti Apa Ataupun Keputusan Seperti Apa Yang Akan Diambil Kita Saksikan Dan Rupanya Wasid Sudah Menyiapkan Kartu Kuning Ini Dari Visual Reply Yang Sudah Disiapkan Oleh Operator Dari Piala Men Indonesia Suatu Pengkaran Terhadap Sang Kapten Sana Dilhasan Hingga Akhirnya Ada Salah Satu Memain Yang Terkata Kartu Kuning Setelah Wasid Meninjau Melalui Visual Reply Kini Ada Suatu Tendangan Bebas Sana Dilhasan Bau Tadi Terlampau Deras Terlampau Keras Sulit Untuk Menggapai Gawang Dari Asapro Nampaknya Juga Sedikit Kebingungan Dari Tim Martapura Karena Pertahanan Dari Lini Tengah Dan Lini Belakang Sangat Kuat Ini Sehingga Tendangan Dari Lewak Kota Penalti Ini Perlu Sering Dicoba Ini Bagi Tim Khusus Sana Dil Yang Memiliki Kekuatan Tendangan Ini Terlampau Saksikan Kali Ini Nampak Ada Goal kick Saja Abraham Naufal Kedepan Dia berikan Umpan Siapa Yang dituju Kali Ini Coba Langsung Dialog Kedepan Kini Adalah Seorang Amat Turifai Yang Coba Mengejar Bola Masih Ada Menit Di Waktu Normal Untuk Sb Mengejar Ketertinggalan Lemparan Kedalam Kali Ini Melalui Seorang Muhammad Itmaul Wafa Wafa Kali Dilemparkan Bola Siapa Yang dituju Nampaknya Seorang Amat Turifai Kembali Lagi Wafa Berikan Saja Pada Amat Turifai Namun Lagi Rayantaki Coba Menghalau Bola Kita Saksikan Rayantaki Kuat Sekali Rayantaki Baik Sekali Bodyshielding Yang Dilakukan Sehingga Berhasil Mengamankan Bola Tentu Juga Upaya Sangat Bagus Dilakukan Oleh Marta Pura Meskipun Dari Segitu Sedikit Kalah Namun Semangat Mereka Perlu Diacungi Bung Aurel Betul Sekali Kita Saksikan Bagaimana Pertandingan Yang masih Berlangsung Tentunya Di laga Final Dari Piala Menpora Liga Anak Indonesia U12 2024 Sangat Menarik Sangat Seru Empat Gol Sudah Tercipta Dan Kini Kita Saksikan Nampaknya Akan Ada Tendahan Bebas Untuk Asapro Dimana Ada Pelanggaran Tadi Nampaknya Terjadi Entah Mungkin Handsball Ataupun Mungkin Ada Salah Satu Pemain Yang Dijatuhkan Dan Kini Menjadi Tendahan Bebas Yang Akan Diambil Oleh Sang Superstar Muhammad Rayantaki Kita Nantikan Bersama Sama Pemirsa Akan Terjadi Seperti Apakah Peluang Ini Muhammad Rayantaki Mengambil Ancang Tendahan Langsung Dari Rayantaki Goal Indah Kelas Apik Nanci Apik Menjala Bangku Kita Saksikan Tendangan Dari jarak Jawab Muhammad Rayantaki Dan Bang Berhasil Merobek Jala Gawang Bagi Dari SBM Untuk Yang Kempat Oleh Seorang Rayantaki Seorang Niri Bung Ferry Luar Biasa Lagi-lagi Kita Kita Bas Rayantaki Rayantaki Dan Rayantaki Ini Memang Sangat Perlu Diacungi Ketika Dalam Tendang Menendang Oleh Kalian Itu Tim Marta Pura Harus Berantisipasi Pada Rayantaki Ya Ini Nampaknya Rayantaki Sudah sangat Terbiasa Untuk Melakukan Tendangan Bebas Bahkan Akurasi Serta Teknik Yang Digunakan Pun Nampak Berbeda Tadi Ketika Yang Ingin Melakukan Powershoot Dia Melakukan Ancang-ancang Yang Lebih Sejajar Hingga Pada Menjadi Suatu Gelar Top School Ataupun Jumlah Goal Yang Dimiliki Oleh Sanadil Hasan Dan Rayantaki Sama Ini Bung Ferry Tentu Juga Ini Karena Rayantaki Ini Sore Ini Menciptakan Quad Tidak Bung Aurel Dan Ini Bisa Menciptakan Lagi Ketika Tendang Tendangan Yang Diberikan Oleh Rayantaki Ini Ada Celah Bung Aurel Betul Sekali Kita Saksikan Kali Ini Bagaimana Upaya Permainan Rayantaki Kini Coba Membangun Serangan Kembali Lagi Jatuh Di kaki Seorang Rayantaki Kini Masih Berusaha Untuk Membangun Serangan Pemirsa Kembali Lagi Jatuh Di Dekapan Manja Seorang Kipar Dari SBM Kita Saksikan Angkat Bula Jauh Kedepan Siapa Yang Dituju Terjadi Duel Di Sana Namun Kembali Masih Berhasil Dikuasi Oleh Para Pemain Irsyad Zaini Masih Irsyad Baik Sekali Irsyad Irsyad Tendangan Langsung Sayang Sekali Irsyad Memilih Tendangan Langsung Padahal Masih Bisa Untuk Memberikan Umpan Kepada Rekannya Yang Ada Di Sektor Lain Kini Ada Peluang Kembali Berbahaya Pemirsa Masih Berhasil Dikuasai Oleh Para Pemain Dari Asapro Bimah Kerjasama Dengan Rekannya Tendangan Langsung Dilakukan Dan Masih Melebar Luar biasa Ini Meskipun Sudah Unggul Dari 4-1 Namun Lagi-lagi Asapro SS ini Tidak Terima Dengan Goli Sementara Masih Mencoba Untuk Selalu Menyerang Ini Bung Aurel Ya Kita Saksikan Kali Ini Ada Suatu Upaya Serangan Yang Coba Kembali Dibangun Dari SBM Tentunya Pemirsa Kita Saksikan Halau Saja Bola Kedepan Datu Lagi Di Kaki Rayantaki 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 Oh Coba Kirimkan Umpan Pada Seorang Bima Masih Bima Berikan Umpan Kebelakang Kali Ini Gagal Kali Berhasil Dicuri Seorang Ahmad Nurifai Nampaknya Ataupun Seorang Sanadil Rupanya Pemirsa Kini Ada Pergantian Pemain Dari Kubu SBM Nomor Punglima Nampaknya Akan Dimasukkan Dan Nampaknya Muhammad Irsyad Zaini Akan Ditarik Keluar Digantikan Oleh Seorang Andre Aufar Wijaya Lempar Ke dalam Sudah Dilakukan Balik Masih Berhasil Antisipasi Dan Begitu Baik Bima Masih Melambung Tidak Hanya Rayantaki Bima Juga Ingin Mencoba Melakukan Tendangan Tendangan Dari Jarak Jauh Luar Biasa Juga Namun Perlu Di Antisipasi Juga Meskipun Ini Tertikal Jauh Ini Keduanya Juga Masih Sama-sama Menyurang Namun Bagi Marta Pura Ini Agak Sedikit Keselutan Ini Ketika Bula Berada Di Tengah Mampu Dipotong Ini Ya Kita Sertikan Kali Ini Pemirsa Bagaimana Upaya Serangan Yang Sama 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 Seperti Apakah Tendangan Dari Sana Dila Asan Apakah Bisa Langsung Hujam Gawang Seperti Rayyan Taki Kita Nantikan Bersama Sama Ini Sana Dila 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 SBM Ini Harus Cukup Tenang Dan Harus Bisa Merubah Strategi Karena Memang Dari Tadi Cukup Kesulitan Kalau Menyerang Dari Lini Tengah Harus Dari Kiri Ini Kita Saksikan Rayyan Taki Baik Sekali Rayyan Taki Melewati Seorang Amat Riffai Kembali Menilai Permainan Kini Pak Reza Masih Berusaha Untuk Mendorong Bola Pak Reza Berikan Bola Ke Sisi Sebelah Kiri Berbaik Pemirsa Namun Rupanya Masih Berhasil Ditangkap Dengan Begitu Baik Oleh Sang Keeper Kedepan Kali Berikan Pada Ahmad Riffai Masih Ahmad Riffai Maksudnya Pada Seorang Sanadil Tidak Cermat Tadi Dalam Memberikan Umpan Kepada Dari 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 Sisi Sebelah Kiri Andai Aufar Nampaknya Coba Membangun Serangan Berikan Pada Seorang Sanadil Langsung Pressing Ketat Diberikan Pada Seorang Sanadil Namun Lagi-lagi Muhammad Abraham Naufal Masih Berhasil Menangkap Bola Dengan Baik Tentunya Tendang Saja Bola Kedepan Siapa Yang Ditujuk Kali Berbahaya Pemirsa Dan Oh Goal Inilah yang Saya Katakan Seorang Bima Tidak Ingin Kalah Dengan Seorang Rayantaki Ingat Nama Dia Bima Amantaka Vila Pranoto Umpan Paralel Ataupun Umpan Lompas Yang Diberikan Dan Tendata Golnya Sangat Indah Dia Tidak Melihat Kemana Bola Akan Bergerak Dia Lakukan Gol Dengan Bekil No Lugol Dilakukan Seorang Bima Bu Beri Luar Biasa Ini Juga Dilakukan Asis Oleh Sang Penjaga Gamang Dan Juga Gol Bima Ini Mengingatkan Saya Kepada Golnya Aaron Ramsey Di Bunga Aurel Sangat Mirip Ini Balik Lagi Tentunya Kita Saksikan Bagaimana Upaya Serangan Yang Coba Dibangun Berikan Saja Umpan Pendek 5 1 Kini Asapro Sudah Unggul Atas SBM Angkat Bola Kedepan Siapa Yang Tujuh Tidak Jelas Tadi Arah Tentunya Kini Lemparan Kedalam Kembali Untuk SBM Pemirsa Angkat Bola Jauh Kedepan Siapa Yang Ditujuh Kali Ini Gagal Kembali Tentunya Pemirsa Serangan Berbalik Cepat Cepat Dibangun Dibangun Dari Asapro Berlari Dia Cepat Sekali Dibayang Dibayang Dari Dua Pemain Namun Rupanya Nampaknya Bola Sudah Meninggalkan Lapangan Kini Meskipun Mereka Sudah Unggul Asapro Tidak Menurunkan Tempoh Permainan Mereka Bahkan Mereka Selalu Tancap Gas Ini Bung Ferry Iya Juga Karena Memang Nampaknya Melihat Sosok Dari Martapuranya Sedikit Bingung Karena Sudah Tertigal Jauh Dan Ini Mungkin Sangat Mengganggu Pikiran Dari Mereka Sehingga Memengaruhi Permainan Ini Kita Saksikan Kali Ini Bagaimana Lempar Kedalam Yang Sudah Dilakukan Pemirsa Berikan Saja Bola Pendek Tentunya Berbahaya Kali Ini Dia Lagi Dan Lagi Asapro Terus Memberikan Ancaman Tidak Melalui Rayantaki Namun Kini Hadir Seorang Pengganti Yang Bernama Ibrahim Benzema Alfir Asia Yang Tentunya Akan Menjadi Ancaman Juga Dini Depan Bagi Asapro Ini Kita Taksikan Lagi Benzema Masih Benzema Seorang Diri Dibayang Coba Dibangun Sanadil Hasan Sanadil Sanadil Masih Sanadil Berikan Rumpan Ke Area Sebelakana Namun Lagi Lagi Masih Berhasil Dicuri Oleh Seorang Rayantaki Tendangan Dari Rayantaki Membencur Salah Satu Pemain Dari SBM Kini Kembali Serangan Demi Serangan Coba Mereka Bangun Mereka Coba Buat Namun Rupanya Masih Dalam Penguasaan Pemain Dari SBM Kedepan Dia Berikan Umpan Tentunya Tinggal Menghitung Waktu Sebetulnya Meskipun Memang Dalam Pertandingan Sepak Bola Tidak Ada Yang Mustahil Namun Gap Gol Yang Harus Dikejar oleh SBM Cukup Jauh Satu Menit Lagi Bung Ketua Kesebelasan Ini Jika Tidak Ada Perubahan Skor Maka ASAPUR SS Akan Mampu Mengunci Kelar Juara Ini Bung Aurel Angkat Bola Kedepan Siapa Yang Dituju Rupanya Masih Berhasil Ditutup Tadi Suatu Kles Di Lapangan Siapa Yang Terlibat Di Sana Kita Belum Jelas Melihat Siapa Orangnya Namun Nampaknya Sang Kapten Fahreza Esar Jauhari Bersama Dengan Andrei Awfar Widjaya Betul Sekali Menjadi Peluang Angkat Bola Fahreza Berbahaya Datangnya Terlepas Sekali Berbahaya Pemirsa Masih Berhasil Diamankan Dengan Begitu Baik Keper Dari SBM Angkat Bola Jauh Kedepan Siapa Yang Dituju Terjadi Duel Di sana Jatuh Di kaki Seorang Andrei Awfar Kini Dikejar Amat Nur Rifai Berikan Saja Bola Penek Pada Seorang Rayan Taki Berlari Dengan Santai Rayan Taki Lebarkan Si sebelah Kanan Benzema Benzema Masih Benzema Baik Sekali Benzema Berbahaya Pemirsa Ini dia Rayan Taki Goal Entah Apa Yang ada Dibenak Seorang Rayan Taki Ini adalah Laga Final Tetapi Dia Berhasil Mencetak Lima Goal Kita Lihat Bagaimana Pergerakan Yang Sangat Apik Dari Seorang Menzema Berikan Umpan Cutback Namun Gagal Dan Tidak Egois Dia Pergerakan Dari Rayan Taki Berikan Umpan Kebelakang Lalu Langsung Disikat Bang Goal Yang Keenam Bagi Asapro Luar Biasa Luar Biasa Tidak Tau Harus Berkata Apalagi Kalau Kita Melihat Rayan Taki Rayan Taki Sampai Bisa Mampu Di babak Final Mencetak Lima Goal Ini Bung Aurel Dengan Ini Dan Rupanya Wasid Telah Meniu Pluit Panjang Tanda Berakhirnya Laga Final Piala Menpora Liga Indonesia Seri Nasional Surabaya Dengan Ini Asapro Soccer School Mematakan Dirinya Menjadi Juara Atas Piala Menpora Liga Anak Indonesia 2024 Selamat Tentunya Kita Ucapkan Kepada Asapro Namun Jangan Berkecil Hati Jangan Patah Semangat Untuk Teman-teman Dari SBM Masih Ada Kesempatan Di Lain Waktu Perjuangan Kalian Masih Bisa Berusaha Lain Waktu Tentunya Apresiasi Yang Sebesar Besarnya Kepada Seluruh Tim Yang Sudah Berhasil Hadir Ataupun Berhasil Berada Di Seri Nasional Di Surabaya Ini Itu Menerupakan Prestasi Yang Baik Jangan Sampai Kalian Berkecil Hati Ketika Kalian Tidak Menjadi Pemenangnya Dan Tentunya Selamat Kepada Asapro Jangan Berbesar Hati Masih Banyak Hal Di Luar Sana Yang Bisa Kalian Kejar Tentunya Tetaplah Berendah Hati Tetaplah Menjadi Tim Yang Hebat Suatu Hari Nanti Dan Dengan Ini Artinya Gelar Top Score Berhasil Dikunci Oleh Rayel Taki Dengan 12 Gol Sedangkan Muang Tanadil Hanya Mengkoleksi 12 Gol Tentunya Pemirsa Ini Menjadi Suatu Hal Yang Sangat Bersejarah Untuk Asapro Kita Saksikan Masing-masing Pelatih Dan Juga Manager Dari Tim Asapro Juga Turut Berpelukan Turut Merayakan Ini Dia Fabio Canavaro Dan Tentunya Kami Berikan Kepada Host Yang akan Memimpin Langsung Di Lapangan Send Terima Star est Terima Do To Terima kasih. Terima kasih.